Shiro! Ah, 100 yen kudasai. Okane iru no? Oke, selamat datang kembali di channel Shiro101. Saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Seperti biasa, di video kali ini kita masih bakal ngelanjutin pembahasan dari Red Novel Mahoga dan sekarang kita udah masuk ke pembahasan dari volume 22 part yang keempat. Tapi sebelum kita masuk ke inti video, kita akan ngebahas dulu secara garis besar apa-apa aja yang udah terjadi di video part 3 kemarin supaya memori kalian jadi seger lagi. Tapi kalau kalian bener-bener lupa, saya lebih nyaranin kalian untuk nonton ulang video sebelumnya gitu. Supaya feeling yang kalian dapetin di video kemarin dan video yang sekarang jadi lebih berkesinambungan. Soalnya di video kali ini itu hampir penuh sama adegan aksi semua. Tapi ya, terserah kalian lah ya. Selama kalian ingat poin-poin utama di video kemarin, itu gak jadi masalah kok. Oke, di video sebelumnya kita semua udah tau bahwa Tatsuya itu lagi diserang. sama para pasukan Stardust. Dan kita juga udah tau bahwa pelaku utama dibalik penyerangan terhadap Tatsuya saat itu adalah si Toyama Tsukasa. Tapi, rencananya si Tsukasa ini gak berjalan mulus karena para pasukan Stardust itu bukan tandingan Tatsuya. Bahkan, Tatsuya dengan mudahnya ngalahin para pasukan Stardust hanya dengan kemampuan bela dirinya aja. Nah, akibat kegagalan ini, Tsukasa mutusin untuk ngelakuin improvisasi pada rencananya atau bikin rencana dadakan. Yang mana, pada rencana dadakannya ini, Tsukasa berniat untuk mengirimkan beberapa orang dari anak buahnya untuk menyerang Miyuki. Nah, disini ada sedikit koreksi ya. Di video kemarin, saya itu kan bilang bahwa Tsukasa ini akan mengirimkan beberapa orang dari Stardust untuk menyerang Miyuki gitu ya. Nah, setelah saya cek lagi, ternyata yang akan menyerang Miyuki itu bukan pasukan Stardust. Tapi, orang-orang yang akan menyerang Miyuki itu adalah anak buah si Tsukasa sendiri dari divisi intelijen. Mungkin itu aja kali ya. Oke, setelah banyak cincong ini dan itu, sekarang mari kita lanjut ke inti pembahasan dari volume 22 part yang keempat. Pada saat Tatsuya sedang dikroyok oleh para pasukan Stardust, di waktu yang bersamaan, Miyuki dan juga para siswi yang ada di sekolah etiket sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan normal. Pada malam itu, siswi atau murid yang hadir di sekolah etiket berjumlah sekitar 10 orang, termasuk Miyuki. Selain itu, para siswi yang hadir juga turut membawa pengawal mereka masing-masing seperti halnya Miyuki yang membawa Minami sebagai pengawal. Singkat cerita, ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung, tiba-tiba sekolah etiket dikejutkan oleh sebuah serangan dari orang-orang yang tak dikenal. Sontak tuh para siswi beserta para instruktur langsung pada panik. Untungnya, staf keamanan sekolah langsung gerak cepat mengevakuasi para murid sebelum keadaan semakin kacau. Staf keamanan sekolah langsung menginstruksikan seluruh siswi, pengawal, dan juga instruktur untuk segera pergi ke ruangan darurat supaya mereka bisa berlindung dari serangan orang-orang tak dikenal ini. Nah, di sini tanpa dijelasin pun kalian semua pasti udah ngeh ya, udah tahu bahwa orang-orang yang sedang nyerang sekolah etiket ini adalah anak buahnya si Sukasa tadi ya. Nah, ketika para siswi sedang berusaha lari ke ruangan darurat, mereka ini terus-terusan dikejar dan diserang sama anak buahnya Sukasa. Anak-anak buahnya Sukasa ini terus-terusan menyerang para siswi menggunakan senjata-senjata listrik ya. Lupa lagi saya namanya tuh, apa ya? Pokoknya yang nyetrum-nyetrum itulah ya. Nah, untungnya di sana itu ada Minami yang selalu sigap melindungi semua orang dengan sihir bariernya. Sehingga gak ada seorang pun dari kalangan siswi yang terkena serangan dari anak buahnya Sukasa. Sadar bahwa serangan mereka ini selalu digagalin oleh Minami, anak-anak buah Sukasa pun langsung meng-counter sihir barier Minami dengan mengaktifkan cash jamming supaya Minami gak bisa mengaktifkan sihir bariernya lagi. Dan bener aja, setelah cash jamming diaktifin, Minami dan juga para penyihir yang lain langsung ngerasa mual dan pusing. Dan akibatnya Minami pun kesulitan untuk mengaktifkan sihir bariernya lagi. Tapi, ada satu orang penyihir yang sama sekali gak terpengaruh dengan cash jamming yang dilontarkan oleh anak buah Sukasa. Dan tentu aja, penyihir ini adalah Miyuki. Miyuki terlihat gak gentar sedikit pun menghadapin musuh yang menggunakan anti-knight. Karena kita semua udah tau Miyuki ini udah terbiasa menghadapi musuh dalam situasi kayak gini. Dan tanpa banyak bacot, Miyuki langsung mengeluarkan si eddy-nya. Dan saat itu pula, Miyuki memamerkan sebuah sihir baru yang bernama Freezegram. Freezegram ini adalah sebuah counter magic yang bisa mencegah aktifasi suatu sihir dengan cara mebekukan psion milik target. Dengan Freezegram, Miyuki bisa menetralkan segala macam sihir, baik itu sihir sistematis ataupun non-sistematis. Asalkan sihir itu masih belum diaktifkan atau masih dalam tahap awal atau tahap input ke si eddy. Selain itu, Freezegram ini juga bisa menetralkan atau membukukan segala jenis counter magic dengan mudah. Alasannya, karena Freezegram ini bisa membukukan segala jenis psion. Terutama psion yang tidak dimaksudkan untuk memanipulasi fenomena. Dan sudah jadi pengetahuan umum di dunia Mahoka bahwa counter magic itu bukanlah sihir yang bisa memanipulasi fenomena. Jadi, Freezegram ini juga bisa disebut sebagai counter magic yang bisa meng-counter counter magic. Nah, karena case jamming ini termasuk dalam counter magic, case jamming akan sangat mudah dinetralkan sama Freezegram-nya Miyuki. Selain itu, sihir Freezegram ini juga sangat fleksibel karena skalanya ini bisa diatur sesuai keinginan Miyuki. Jadi, Freezegram ini bisa digunain untuk single target, multiple target, bahkan area of effect. Dan Freezegram ini juga bersifat continue. Intinya, Freezegram ini hampir samalah seperti zone interference-nya milik Miyuki. Cuma, Freezegram ini lebih tinggi levelnya dari zone interference karena punya keunggulan dari sisi fleksibilitas. By the way, sihir freezegram ini adalah sihir yang diciptakan oleh Tatsuya khusus untuk Miyuki ya. Tatsuya sengaja menciptakan sihir freezegram ini untuk jaga-jaga jikalau nantinya Miyuki harus menghadapi musuh yang mengandalkan case jamming. Oke, kembali ke laptop. Singkat cerita, Miyuki berhasil menetralkan case jamming berkat teknik Freezegram tadi. Dan hasilnya, Minami dan juga para penyihir yang lain jadi gak ngerasain pusing lagi karena case jamming udah berhasil dinetralkan. Berkat Miyuki, seluruh siswi dan juga para instruktur bisa berhasil masuk ke ruangan darurat dengan selamat. Dan ketika semua orang udah berhasil masuk, pintu kokoh dari ruangan darurat pun langsung ditutup supaya anak buah sukasa gak ada yang bisa masuk. Sementara itu, di tempat lain, Tatsuya akhirnya berhasil mengalahkan ke-12 orang stardust dalam waktu kurang dari 10 menit. Dan ketika pertarungan usai, Tatsuya berusaha untuk memastikan keadaan Miyuki lewat ponsel. Soalnya, Tatsuya punya feeling gitu bahwa Miyuki ini sedang dalam bahaya. Akan tetapi, Tatsuya sama sekali gak bisa menghubungi Miyuki karena divisi intelijen mengaktifkan jamming sehingga jaringan komunikasi pun terganggu. Nah, tanpa banyak mikir, Tatsuya pun langsung lari menuju ke sekolah etiket untuk menyelamatkan Miyuki. Dan bener aja, setibanya di area sekolah, Tatsuya ngelihat sekolah etiket dalam keadaan kacau balau. Bahkan saat Tatsuya lewat, Tatsuya ngelihat ada beberapa staf keamanan sekolah yang terbaring di lantai tak sadarkan diri. Kemungkinan besar, mereka tak sadarkan diri akibat ulah dari anak-anak buahnya sukasa. Tapi, Tatsuya gak punya waktu untuk menolong mereka dan lebih memilih untuk terus fokus menuju lokasi Miyuki. Setibanya di depan koridor ruang darurat, Tatsuya melihat ada delapan orang anak buah sukasa yang sedang berusaha ngedobrak pintu ruang darurat. Anak buah sukasa ini nampak kesulitan untuk mendobrak pintu ruang darurat karena pintu itu terbuat dari besi yang kokoh. Tanpa ngasih pengumuman dan tanpa banyak pikir, Tatsuya langsung menghampiri kedelapan anak buah sukasa tadi dengan maksud untuk melempuhkan mereka semua. Nah, melihat konfrontasi dari Tatsuya, anak buah sukasa pun gak tinggal diam juga. Mereka kemudian bersiap-siap untuk menyerang Tatsuya dengan sihir dan juga senjata tajam. Dan singkat cerita, pertarungan antara Tatsuya dan kedelapan anak buah sukasa pun dimulai. Sebenernya, kalau Tatsuya ini agak seriusan dikit, Tatsuya pasti bisa ngelumpuhin musuh dalam waktu yang jauh lebih cepat. Cuma karena Tatsuya ini punya firasat bahwa dia ini sedang diawasi, maka Tatsuya memilih untuk tidak terlalu menunjukkan seluruh kekuatannya. Nah, pada pertarungan kali ini, Tatsuya memutuskan untuk menggunakan sihir. Jadi gak hanya pakai ilmu bela diri doang ya. Nah, Tatsuya akan menggunakan sihir Force Strike supaya dia bisa melumpuhkan musuh-musuhnya dengan cara melemahkan badan informasi milik mereka. Menurut Tatsuya, menggunakan sihir Force Strike ini adalah keputusan terbaik karena Tatsuya bisa melumpuhkan musuh sambil menahan diri agar tidak begitu mencolok. Karena kebetulan ada sebuah sihir yang diketahui umum yang lumayan mirip dengan Force Strike dari segi penampilan luar. Dan sihir ini biasa dikenal dengan nama Phantom Blow. Jadi, kalau Tatsuya pakai Force Strike, Tatsuya bisa melumpuhkan musuhnya sambil mengecoh orang-orang yang sedang mengawasinya. Well, singkat cerita, Tatsuya pun berhasil melumpuhkan ke delapan orang anak buah Tsukasa tadi dengan relatif mudah. Sesaat setelah pertarungan usai, ada suatu hal yang terus mengganggu pikiran Tatsuya. Tatsuya masih bingung kenapa divisi intelijen tidak melengkapi pasukan Stardust dengan senjata api seperti pistol atau senapan. Padahal, divisi intelijen itu jelas punya sumber dayanya. Dan kalaupun nanti terjadi insiden atau ada korban jiwa dari pihak warga sipil, divisi intelijen masih bisa menyalahkan para anggota Stardust sehingga divisi intelijen terhindar dari segala tuduhan atas kejadian penyerangan ini. Tatsuya ngerasa bahwa dirinya ini seperti sedang diuji dan dipermainkan oleh seseorang. Dan Tatsuya ini lumayan kesel dengan hal ini. Setelah keadaan jadi agak kondusif, pintu dari ruangan darurat pun akhirnya dibuka. Miyuki dan Minami bergegas menghampiri Tatsuya untuk mengucapkan terima kasih karena Tatsuya sudah datang menyelamatkan mereka. Ketika Tatsuya dan Miyuki sedang mesra-mesraan karena memuji satu sama lain, seorang siswi yang bernama Tsunashima dan juga pengawalnya yang bernama Tsunaga datang menghampiri Tatsuya dan Miyuki. Tsunashima dan Tsunaga datang untuk mengucapkan terima kasih kepada Tatsuya karena sudah menolong para siswi. Selain berterima kasih kepada Tatsuya, Tsunashima dan Tsunaga juga berterima kasih kepada Miyuki karena sudah berusaha semaksimal mungkin melindungi siswi-siswi yang lain sampai Tatsuya datang. Tsunashima kemudian memerintahkan pengawalnya Tsunaga untuk menjabat tangan Miyuki sebagai bentuk penghormatan. Akan tetapi, beberapa langkah sebelum Tsunaga menghampiri Miyuki, Tatsuya menghalangi Tsunaga dan langsung mendorongnya dengan keras. Dan Tsunaga pun langsung tersungkur ke lantai. Dan di saat yang bersamaan, Tsunashima langsung menyandar salah seorang siswi yang ada di dekatnya sambil menodongkan pisau ke leher siswi tersebut. Tsunashima kemudian berteriak kepada Tatsuya untuk tidak melakukan perlawanan jika Tatsuya ingin nyawa si Sandra selamat. Kalian di sini mungkin ngerasa bingung gitu. Kok kenapa ada siswi sama pengawalnya yang tiba-tiba jadi penjahat? Nah jawabannya adalah, sebenarnya Tsunashima sama Tsunaga itu bukan orang jahat ya. Tapi pada saat ini, Tsunashima sama Tsunaga itu sedang ada dalam pengaruh sihir Puppet Law milik Tsukasa. Tsukasa mengaktifkan sihir Puppet Law kepada Tsunashima dan Tsunaga sesaat setelah pintu dari ruang darurat dibuka. Dan Tsukasa mengaktifkan sihir Puppet Law ini dari sebuah markas militer yang berjarak beberapa kilometer dari sekolah etiket. Ada yang menarik di sini nih. Perlu kalian tahu, Tsukasa ini memiliki sebuah teknik yang mirip dengan elemental side-nya Tatsuya. Teknik ini adalah sebuah teknik rahasia milik Lentoyama yang bisa membantu penyihir untuk mengaktifkan sihir dari jarak jauh, hanya dengan melihat lokasi target dari gambar CCTV aja, tanpa tambahan alat apapun. Dengan hanya melihat gambar yang ada di layar, Tsukasa bisa menentukan serta menghitung titik koordinat di dimensi informasi dari suatu lokasi yang jauh dengan kalkulasi yang tepat. Dan sekali lagi, teknik Tsukasa ini hampir sama persis seperti penggunaan elemental side milik Tatsuya. Kita bandingin aja deh elemental side-nya Tatsuya dengan tekniknya si Tsukasa ini. Kalau di kasusnya Tatsuya, Tatsuya ini bisa mengaktifkan sihir material burst dari jarak ratusan kilometer hanya dengan bermodalkan gambar on time dari lokasi yang terlihat di layar. Cuma pada saat itu, untuk mengaktifkan sihir material burst dari jarak ratusan kilometer, Tatsuya masih perlu bantuan CAD khusus yaitu Third Eye. Sedangkan untuk kasusnya Tsukasa, Tsukasa ini bisa mengaktifkan sihir pupet lau kepada Tsunashima dan Tsunaga dari sebuah markas hanya dengan bermodalkan gambar dari CCTV dan tanpa bantuan alat lain. Nah, kan tetapi, teknik milik klentoyama ini atau milik si Tsukasa ini jelas masih berada jauh di bawah level elemental side Tatsuya. Soalnya, teknik Tsukasa ini punya keterbatasan jarak yang hanya bisa mencapai radius beberapa kilometer aja. Sedangkan Tatsuya, selama Tatsuya punya akses penuh terhadap Third Eye, Tatsuya bisa mengaktifkan sihirnya di lokasi manapun di seluruh penjuru bumi. Bahkan, tanpa bantuan Third Eye sekalipun, Tatsuya masih bisa mengaktifkan sihirnya di lokasi manapun dalam radius puluhan kilometer hanya dengan elemental side-nya aja. So, intinya apa yang terjadi kepada Tsunashima dan Tsunaga saat ini adalah karena mereka terpengaruh sihir pupet lau miliknya Tsukasa ya. Oke, kembali ke laptop. Meskipun Tatsuya udah diancam sama Tsunashima untuk tidak melakukan perlawanan, Tatsuya ini sama sekali gak ngepeduliin ancaman dari si Tsunashima. Tatsuya lebih milih untuk lanjut menyerang Tsunaga, dan sekarang Tatsuya menyerang Tsunaga dengan tembakan pelurup Sion. Tapi, pelurup Sion yang Tatsuya tembakin sama sekali gak nyentuh tubuh Tsunaga, karena sebuah sihir barier yang gak tau dari mana asalnya tiba-tiba muncul di hadapan Tsunaga. Hebatnya lagi, setelah sihir barier itu hancur akibat serangan Tatsuya, sebuah barier yang baru langsung muncul kembali tanpa ada jadah waktu sedikitpun. Setelah Tatsuya selidiki dengan elemental side, rupanya sihir barier yang melindungi Tsunaga itu bukan berasal dari Tsunaga, melainkan bersumber dari orang lain. Tatsuya lagi-lagi curiga bahwa divisi intelijen pasti masih punya keterlibatan dalam fenomena ini. Di lain sisi, Tsunashima yang saat itu sedang menyandra seorang siswi, terus-menerus berteriak kepada Tatsuya agar Tatsuya berhenti melakukan perlawanan. Tapi ya sekali lagi, Tatsuya sama sekali gak ngedengerin omongan Tsunashima, dan Tatsuya lebih memilih untuk terus menyerang Tsunaga. Demi mempersingkat waktu, Tatsuya langsung menembakkan sihir gram demolition ke alah Tsunaga. Cuma, gram demolition yang ditembakin Tatsuya kali ini adalah gram demolition yang sudah dikompres atau dipadatkan sehingga membentuk sebuah peluru psion. Dan setelah peluru gram demolition ini ditembakkan oleh Tatsuya, sihir barier yang melindungi Tsunaga langsung hancur seketika, dan peluru gram demolition ini langsung tembus ke perut Tsunaga dan membuatnya pingsan seketika. Kalau aja Tatsuya nembakin peluru gram demolition ini ke titik-titik vital seperti kepala atau jantung, Tsunaga udah dipastiin bakalan mati di tempat. Nah, setelah berhasil ngelumpuhin Tsunaga, target Tatsuya selanjutnya adalah Tsunashima. Tsunashima berteriak lagi ke Tatsuya gitu untuk jangan melakukan perlawanan. Malahan kali ini Tsunashima mengancam Tatsuya sambil menggoreskan pisau di leher sandranya sampai-sampai leher sandranya pun mengeluarkan darah. Akan tetapi sekali lagi Tatsuya ini sama sekali gak peduli. Dan tanpa ngedengerin bacotan Tsunashima, Tatsuya langsung ngedeketin Tsunashima dan mencoba untuk merampas pisau yang ada di tangannya si Tsunashima. Tapi Tatsuya gak bisa ngedeketin Tsunashima gitu aja karena Tsunashima ini tiba-tiba dikelilingin oleh sihir barier yang entah dari mana asalnya. Tapi bodo amat, Tatsuya tetap ngedeketin Tsunashima. Ketika Tatsuya ingin menyerang Tsunashima, Tatsuya ngelapisi tangannya dengan sihir gram dispersal terlebih dahulu. Jadi ketika tinju Tatsuya ini menyentuh barier, bariernya pun langsung hancur seketika. Setelah berhasil menghancurkan barier yang melindungi Tsunashima, Tatsuya kemudian memperpendek jarak dengan Tsunashima. Dan setelah itu, Tatsuya mendekomposisi pisau yang ada di tangan Tsunashima sehingga pisaunya itu berubah menjadi debu. Karena Tsunashima udah gak bersenjata, Tatsuya sempat mencoba untuk menangkap Tsunashima. Tapi karena Tsunashima ini gak mau ditangkap sama Tatsuya, Tsunashima lebih memilih untuk ngelepasin Sandranya. Sehingga dia bisa menghindari serangan Tatsuya dengan lebih leluasa. Pada saat Tsunashima melepaskan Sandra, Tatsuya dengan gerak cepat langsung mengamankan si Sandra dan menyerahkannya kepada Minami untuk dijaga sementara waktu. Nah, karena Tsunashima ini udah gak megang Sandra, Tatsuya sekarang jadi gak perlu menahan diri lagi. Tatsuya langsung aja tuh ngeluncurin sebuah tendangan keras ke arah Tsunashima. Dan tendangan keras Tatsuya ini juga dilapisi dengan sihir Gramlis Pesal. Jadi saat tendangan gledek Tatsuya ini mengalami kontak dengan barier, bariernya pun langsung pecah seketika. Dan tendangan kerasnya ini mendarat tepat di dadanya Tsunashima. Akibat dari tendangan gledek Tatsuya ini, jantung Tsunashima berhenti berdetak karena kerasnya tendangan Tatsuya. Dan Tsunashima pun langsung ambruk. Ketika Tsunashima hampir mati, Tatsuya kemudian mengaktifkan sebuah sihir untuk memberikan gelombang kejut ke tubuh Tsunashima. Sehingga jantung Tsunashima pun kembali berfungsi dengan normal. Dengan berhasil dilumpuhkannya Tsunashima dan Tsunaga, kekacauan di area sekolah etiket pun akhirnya selesai. Setelah keadaan mulai stabil dan tidak ada lagi keributan, Tatsuya mengaktifkan elemental site untuk mencari pelaku yang udah mengendalikan Tsunashima dan Tsunaga. Alhasil, Tatsuya terkejut karena Tatsuya sama sekali gak bisa menemukan identitas pelaku. Tatsuya curiga bahwa kemungkinan besar orang yang udah ngendalikan Tsunashima dan Tsunaga ini adalah penyihir yang bisa mengaktifkan sihir dari jarak jauh hanya dengan melihat gambar aja atau melihat CCTV aja. Sama seperti teknik yang Tatsuya miliki. Soalnya ketika seseorang mengaktifkan sihir dari jarak jauh dengan teknik ini, kemungkinan besar jejak psion yang tertinggal akan sangat sedikit. Sehingga bakalan sangat sulit untuk dilacak bahkan dengan elemental site sekalipun. Namun bukan berarti Tatsuya sama sekali gak bisa melacak si pelaku ya. Kalau aja Tatsuya menggunakan 100% kekuatan elemental site-nya, menemukan si pelaku tadi bakalan jadi pekerjaan yang mudah. Tapi pada saat itu Tatsuya gak punya waktu dan kesempatan untuk menggunakan kekuatan full dari elemental site. Makanya saat ini Tatsuya memilih untuk mengesampingkan soal identitas pelaku dan mutusin untuk fokus merawat orang-orang yang terluka akibat kekacauan ini. Sementara itu beberapa kilometer dari lokasi keberadaan Tatsuya, Toyama Tsukasa yang saat itu sedang fokus mengaktifkan sihir pupet lho dari kejauhan langsung terbelalak kaget karena sihirnya digagalin sama Tatsuya. Setelah menenangkan diri sesaat, Tsukasa akhirnya mutusin untuk mengakhiri operasi penangkapan Tatsuya dan Miyuki. Berkat rencananya ini, Tsukasa berhasil mendapatkan beberapa informasi penting perihal Tatsuya dan akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Dari data yang udah berhasil Tsukasa kumpulin, Tsukasa punya gambaran keseluruhan tentang sosok yang bernama Siba Tatsuya. Dari segi sifat, Tsukasa berkesimpulan bahwa Tatsuya itu bukanlah orang yang punya jiwa keadilan tinggi. Buktinya, ketika Tatsuya diserang oleh kedua belas orang pasukan stardust, Tatsuya malah bergerak lari ke tempat ramai penduduk seolah-olah ingin menyeret warga sipil ke dalam masalahnya. Selain itu, Tatsuya juga sama sekali gak nunjukin rasa belas kasih saat bertarung dengan perempuan seperti Tsunashima dan Tsunaga. Sedangkan dari segi kekuatan, Tsukasa masih agak ragu-ragu dan seolah-olah gak mau mengakui kehebatan Tatsuya. Tsukasa juga sempet bingung tentang sihir apa yang Tatsuya gunain untuk ngehancurin seluruh bariernya. Tsukasa sempet berpikir bahwa Tatsuya mungkin aja menggunakan sihir gram dispersal untuk menghancurkan barier-barier milik Tsukasa. Tapi Tsukasa berpikir bahwa gram dispersal itu adalah sihir khusus yang hanya dipakai di laboratorium sihir aja. Dan sihir gram dispersal ini punya persyaratan yang terlalu kompleks dan rumit, sehingga bakalan sangat-sangat gak efektif untuk menggunakan sihir gram dispersal di dalam pertarungan sungguhan. Tapi ya sekali lagi karena Tsukasa ini gak mau mengakui kemampuan Tatsuya dan cenderung merendahkan Tatsuya, dia lebih memilih percaya bahwa Tatsuya gak bisa menggunakan gram dispersal. Tsukasa lebih memilih untuk percaya bahwa teknik yang Tatsuya gunain untuk ngehancurin bariernya itu adalah teknik rahasia milik Klenyo Tsuba. Jadi disini Tsukasa misunderstanding lagi. Setelah semua data berhasil dikumpulkan, Tsukasa kemudian menarik kesimpulan. Dan dalam kesimpulannya ini, Tsukasa menilai bahwa Tatsuya itu masih dikategorikan sebagai sosok yang belum terlalu berbahaya bagi pemerintahan Jepang. Akan tetapi, Tsukasa juga menilai bahwa pemerintahan Jepang harus terus mengawasi segala gerak gerik Tatsuya dengan pengawasan yang ketat. Dan setelah kesimpulan berhasil diambil, rencana Tsukasa untuk menguji Tatsuya pun berakhir disini. Oke, sekian dulu untuk video kali ini dan sekarang kita akan masuk ke sesi Saweria. Yang pertama ada dari penyawar setia Muhammad Dragil. Siang bang, semoga sukses terus channelnya. Gak sabar mendengar review light novel volume 23. Stay safe terus bang selama pandemi. Siap bro, ditunggu aja pembahasannya ya. Dan masih dari Muhammad Dragil. Mantap bang, gak sabar masuk volume 23. Lebih suka cara lu bawain materi dan pembahasan Mahoka. Siap bro, pokoknya doain aja semoga saya bisa cepet-cepet ngebahas volume 23 ya. Dan seperti biasa, makasih banyak bro buat Sawerannya. Selanjutnya ada dari Miki, semangat bang. Siap bro, makasih banyak buat Sawerannya. Terus ada dari ASP, update terus bang. Siap, doain aja semoga saya bisa terus update ya. By the way, makasih banyak bro buat Sawerannya ya. Next ada dari penyawar setia, fans Minami. Lama update buat kangen, by the way tetap jaga kesehatan. By the way, Minami gimana kabarnya di light novel terbaru? Iya nih, maaf ya, lama gak update. Untuk keadaan Minami di light novel terbaru, sekarang dia kayaknya bahagia-bahagia aja ya tinggal sama Minoru. Udah resmi pacaran juga gitu. Tapi ya meskipun mereka berdua udah pacaran, mereka berdua tetap masih lugu. Dan bahkan, mereka sempet malu-malu kalau ditanyain masalah kapan nikah. By the way, makasih banyak bro buat Sawerannya. Next ada dari penyawar setia lagi, Is9. By the way, kesel gak lo, Min? Pas tau di PV ke 10 tahun Anif Mahoka ada scene Erika kena mental. Padahal di season 2 gak ada. Gue kesel sih, wak 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 wak. Sebenernya sedikit kesel sih, tapi daripada kesel saya ini lebih ke menyayangkan aja gitu ya. Kenapa gak dimasukin ke animenya gitu? Padahal kalau adegan ini dimasukin ke anime, orang-orang yang cuma nonton dari animenya doang, kemungkinan besar bakalan pada penasaran. Dan akhirnya tertarik buat baca novelnya gitu. Secara kan yang namanya manusia gitu, kalau ada suatu hal yang bersifat rahasia, orang-orang bakalan semakin penasaran gitu. Dan pembahasan klien Yotsuba itu masih jadi rahasia terbesar kalau di animenya. Tapi ya mau gimana lagi animenya udah tamat kan? By the way, seperti biasa makasih banyak bro buat Sawerannya. Next ada dari PlayerWT. Semoga makin semangat bikin video lanjutannya. Sendi sehat, semangat bikin video. Amin. Makasih banyak bro buat Sawerannya. Dan terakhir ada dari Toya. Semangat terus bang bikin videonya dan ditunggu updatenya. Siap bro, doain aja biar saya makin rajin update. Dan makasih banyak buat Sawerannya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Sekali lagi, saya sangat berterima kasih kepada kalian-kalian yang udah dengan ikhlasnya wear ke channel ini. Dan juga terima kasih banyak buat kalian-kalian yang tetap setia nonton video ini sampai habis. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di video berikutnya.